Itu tergantung keberuntungannya sendiri. Sesampainya di kolam, Bobby pertama-tama mengambil beberapa tanaman air untuk memeriksa situasi. Kemudian dia memancing beberapa jala ke arah tengah. Hasilnya selain tanaman air yang berat, di tengah-tengahnya juga terlihat seekor ciclit kecil berwarna jingga. Kemunculan ikan ini juga membuktikan bahwa pemilik tempat yang indah itu tidak berbohong. Maka Bobby pun memasukkan ikan pertama hari itu ke dalam ember. Dia terus memancing ke dalam kolam. Hasilnya adalah tumpukan besar puing-puing seperti kerang. Di antara mereka ada ciclit seukuran tangan. Dibandingkan dengan yang terakhir, ikan ini bukanlah pemandangan yang indah. Namun kehadirannya setidaknya membuktikan bahwa buaya-buaya itu belum memakan semua ikan di kolam. Dan kemudian Bobby, dengan penuh antisipasi, memancing jaring ketiga dari kolam. Jaring ini tidak mengecewakannya. Seekor ikan bidadari yang tampak sangat cantik muncul di jaring. Tidak akan sulit untuk menjual ikan ini dengan harga belasan dolar. Bobby dengan senang hati memasukkannya ke dalam ember saat dia mengangkat jaring keempatnya. Selain ikan nila yang tidak berharga, ada juga seekor larva ikan lele yang sangat kecil. Ini adalah ikan kecil yang sangat lucu. Bagus untuk dipelihara sebagai ikan hias. Tapi harganya tidak seberapa. Lanjutkan untuk mengambil jaring.